Sebagian dari kami terkadang berlebih-lebihan terkait stiker WA Ada pun isi dari stiker ini seseorang yang melakukan kekerasan Contoh anak kecil dipukul perutnya Atau memukul kepala temannya Atau stiker Ataupun stiker akhwat dan ikhwan idaman Tapi yang pertama ikhwan sekalian Tidak halal Antum mencantumkan stiker yang itu ada gambar manusianya Sampai Antum minta izin kepada orang yang Antum kirimkan gambarnya Kalau sekiranya gambar Antum yang dijadikan candaan Gambar Antum yang dijadikan candaan ini Yang dikirimkan dari fulan ke fulan Sampai tersebar dalam keadaan Tidak pakai baju dalam keadaan kepalanya dipukul dalam keadaan Relan gak Antum? Maka hati-hati Kalau Antum tuliskan stiker yang animasi Itu pun kita katakan hati-hati dari Gambar Gambar makhluk bernyawa Ini babnya berbeda Ini juga merupakan salah satu dosa besar Apalagi kalau stiker itu Antum yang buat Antum yang buat kepalanya Antum yang buat wajahnya Dengan segala yang ada di dalam wajah Hati-hati Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa Tapi kalau stiker kayak tulisan Masya Allah Tulisan Subhanallah Tapi kalau makhluk bernyawa Hati-hati Hati-hati Karena ini merupakan salah satu bentuk pelecehan Wallahu ta'ala alami Bisa jadi sebagian di antara Antum tidak memaknai hal tersebut Tapi kalau Anda melihat ini salah satu bentuk Kok iya kita kirim gambar orang lain dalam keadaan Dan rata-rata itu stiker itu lucu-lucu Jawa'ah sekalian Yang mengundang tawa Kita jadikan gambar orang lain sebagai canda Canda tawa Kemudian terkait dengan akhwan ikhwat Akhwan ikhwan akhwat idaman Syariat itu bukan untuk kita jadikan sebagai candaan Hindari yang seperti ini Jawa'ah sekalian Kalaupun kita katakan itu tidak masuk ke dalam perkara yang Allah SWT haramkan Cukuplah sabda Nabi SAW Di antara kebaikan Islamnya seseorang Ia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Apa manfaat Antum kirimkan stiker itu Arti Antum seorang Muslim yang baik Jangan lakukan Ini kalau tidak ada unsur dosa di dalamnya Kita lihat ada manfaatnya atau tidak Apalagi kita katakan Wallahu ta'ala alam Ini ya termasuk bagian daripada Menodai kehormatan orang lain Maka orang yang sudah terlanjur melakukan hal tersebut Minta penghalalan Dan permasalahan berikutnya Antum tahu gak itu gambar siapa? Kalau Antum mau minta penghalalan kepada siapa? Antum minta Sekali lagi Jangan bebankan sesuatu kepada diri kita Yang mana kita tidak akan pernah sanggup untuk memikulnya Wallahu ta'ala alam Bagaimana dengan ucapan setiap bos Atau semisalnya Antum memaksudkan penghormatan atau pengagungan Atau tidak dengan ucapan ini? Anda rasa tidak kan? Ketika Antum mengucapkan siap bos Antum maksudnya mengagungkan Dan menghinakan diri Antum atau tidak? Nah tidak Kalau tidak berarti keluar Karena tadi kita sebutkan Illa hadith ini ialah Yang menghinakan diri dan mengangkat derajat orang tersebut Merendahkan diri kita Allah ta'ala alam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!